Halo, jumpa lagi di Albadus Channel Kali ini saya akan membagikan tutorial ya mungkin agak sedikit terlambat karena saya ada kelupaan jadi saya akan membagikan tutorial Microsoft Excel lagi di fungsi SUMIF mungkin teman-teman sudah mengenal apa itu fungsi SUM ya, fungsi SUM adalah untuk menjumlahkan sesuatu nilai dari sebuah ring data atau bisa juga menjumlahkan nilai dari sel 1, sel 2, dan seterusnya kemudian, apa sih bedanya dengan SUMIF sebenarnya SUMIF ini kalau teman-teman pernah nonton video tutorial saya sebelumnya tentang fungsi CON, CONIF, SOMEIF SUMIF ini sama dengan CONIF kemarin saya menjelaskan CONIF itu menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu kalau SUMIF, menghitung jumlah data berdasarkan kriteria tertentu jadi bedanya itu kalau CON itu banyaknya data kalau SUM itu adalah jumlahnya oke, kita langsung saja kita buka Microsoft Excel nya oke, teman-teman saya sudah menyiapkan beberapa saya belum menjelaskan, nanti saya akan praktekkan di 3 sheet ini jadi SUMIF nya akan saya tetapkan di 3 contoh ini dan terakhir nanti saya akan memperhatikan SUMIF di soal test oke, ini adalah soal test yang saya dapat bisa teman-teman cari di Google nanti ada soal test seperti ini ini yang saya dapat tentang SUMIF sama CONIF nanti kita bisa bedakan keduanya ini oke, kita mulai saja teman-teman kita mulai dari yang pertama dulu oke, sebelum masuk ke sini saya akan jelaskan dulu apa itu SUMIF oke, jadi SUMIF rumusnya adalah sama dengan SUMIF kurung buka ring koma atau titik koma ya teman-teman bisa opsional tergantung komputer teman-teman kemudian ada kriteria koma lagi, kemudian ada SUMRING oke, penjelasannya yang pertama adalah ring oke, ring di sini ini merupakan ring data di mana pada ring ini kriteria akan diterapkan sel di setiap rentang ini harus berbentuk angka atau nama ring re atau referensi yang berisi angka sel kosong atau blank sel atau nilai test akan diabaikan jadi ingat ringnya ini harus yang berupa angka karena SUM itu hanya akan menghitung yang bentuknya angka kalau teks tidak bisa dihitung oke, kemudian ada kriteria merupakan kriteria yang akan diterapkan pada argumen ring kriteria ini akan menentukan sel mana saja yang akan dijumlakan kemudian kriteria dapat berupa angka ekspresi logika, referensi sel, teks, atau fungsi yang menentukan sel mana pada argumen ring yang akan ditambahkan jadi kriteria ini adalah sebagai pelengkap dari ring jadi kriterianya apa sih yang akan dijumlakan berdasarkan kriteria apa dari ringnya tersebut oke, kemudian ada SUMRING nah ini sifatnya opsional ya teman-teman jadi bisa diisi, bisa tidak jadi tidak masalah kalau teman-teman tidak mengisi SUMRING SUMRING ini akan kita isi jika ring data yang akan dijumlakan berbeda dengan ring data di mana kriteria diterapkan maka ring data yang akan dijumlakan tersebut ditulis pada bagian ini jika argumen ini diisi, maka ring data inilah yang akan dijumlakan jika argumen SUMRING ini dihilangkan atau tidak diisi Excel akan menjumlakan sel yang ditutupkan di argumen ring jadi kalau ini yang diisi, maka apa ya yang dijumlakan adalah berdasarkan argumen dari ring ini tapi kalau ini tidak diisi, maka yang dijumlakan adalah di argumen di ring pertama yaitu kriteria dari ring yang pertama oke, lebih jelasnya kita langsung ke praktekan di Microsoft Excel-nya oke, disini sudah punya tau, disini ada deretan angka ada baris angka, sebelah ini ada 100 sampai disini 400 ini acak ya teman-teman oke, misalnya saya akan menjumlakan yang nilainya hanya 100 saja oke, ingat saya akan menjumlakan nilai yang nilainya 100 saja maka rumusnya adalah oke, disini saya akan menjumlakan nilainya yang 100 ya oke, jumlahnya ada berapa kita mulai dari rumusnya oke, saya taruh sini aja teman-teman sama dengan SUMIF kurung buka, kemudian ringnya oke, ini kita blok kemudian koma kemudian kriterianya kita akan menjumlakan yang nilainya cuma 100 saja berarti kita ketikkan 100 kemudian tutup kurung dan enter maka dari table ring ini yang nilainya 100 itu ada 3 jadi totalnya adalah 300 itu cara yang pertama cara yang kedua kita bisa menggunakan sel yang ada angka 100 nya oke, jadi ingat selnya ini harus dipisah teman-teman jangan ambil yang disini kita pisahkan disini aja oke biar lebih gampang kalau ambil disini begitu diganti nanti disini akan berganti nilainya jadi kita pisahkan aja sama dengan SUMIF oh sorry teman-teman SUMIF kemudian seperti biasa ringnya kemudian koma kemudian kita bisa gunakan kriterianya itu dengan cara klik seperti ini teman-teman oke, tinggal di klik kemudian tutup kurung kemudian di enter nilainya juga 300 oke, karena yang kita klik di sel C1 itu nilainya 100 oke, bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan data yang nilainya itu lebih dari 100 oke saya akan gunakan lebih dari 100 oke disini akan saya gunakan lebih dari 100 oke teman-teman ini maaf ya saya menggunakan fungsi text disini saya kasih tanda petik depan agar ini berubah jadi text karena kalau nggak saya kasih tanda petik begitu saya enter ini nggak akan berfungsi atau nanti keluar peringatan seperti itu oke, kita coba sama dengan sum if kemudian ringnya lagi kita block yang kita jumlakan adalah lebih dari 100 ingat teman-teman disini ada simbol lebih dari karena lebih dari ini ada sebagai separator pembanding jadi kalau di depannya itu nggak ada text atau data sebagai pembandingnya maka ini harus digunakan tanda petik ini teman-teman karena ini separator pembanding lebih dari 100 maka harus menggunakan tanda petik oke kecuali disini ada pembandingnya di depannya kayak fungsi if if lebih besar dari if jika sel ini lebih besar daripada apa gitu itu nggak usah dikasih tanda petik tapi karena disini nggak ada noda pembandingnya maka ini dikasih tanda petik 2 seperti itu kemudian itu kurung dan enter jadi nilai total nilai-nilai ini kalau dijumlakan yang lebih dari 100 adalah 1020 oke yang masuk lebih dari 100 kan ini ya teman-teman 200 120 300 dan 400 oke itu untuk yang angka saja ini yang masih satu ring ya teman-teman oke kita lanjut ke contoh yang kedua sekarang kita beralih ke sheet 3 di sheet 3 ini tabelnya berbeda ya teman-teman nggak sesederhana dari sheet yang pertama contohnya kalau ini gampang lah sekarang kita masuk ke sheet 3 yang kita akan hitung adalah jumlah data dari elektronik ATK sama peralatan RT oke jadi elektronik itu ada 100 ada 50 85 dan 70 kalau di hitung itu jumlahnya berapa semuanya agak gitu jadi kita mulai aja sama dengan sum if oke ini agak berbeda ya teman-teman sum if oke kita akan hitung ringnya dulu adalah ring ini yang kita mau hitung adalah elektronik maka kita pakai nanda petik ingat tulisan elektronik ini harus sama persis dengan yang ada disini teman-teman jangan sampai beda oke kemudian yang dijumlahkan adalah oh sorry oh ini pakai koma maaf komputer saya mintanya pakai koma oke kemudian oke yang dijumlakan adalah jumlah datanya kemudian tutup kurung dan enter oke jadi itu ya fungsi dari sum ring yang tadi jadi saya ulangi lagi saya masukkan sum if ini kalau kita ingin menghitung banyaknya jumlah data dari elektronik ringnya kalau tadi kan ringnya kita langsung ke angkanya kayak gitu nah sekarang ringnya kita mau menentukan elektronik berarti ring elektronik dulu yang kita masukkan jadi sama dengan sum if jadi ring elektronik dulu seperti ini kemudian kriterianya apa yang mau dihitung adalah elektronik oh sorry elektronik oh sendal ini koma ya teman-teman kemudian elektronik oke koma kemudian sum ringnya sum ring ini yang akan dihitung sama fungsi sum if yang dihitung apa ingat yang dihitung itu harus ring yang berisi angka jadi ini yang kita masukkan jadi dengan begini maka yang dihitung adalah dari ring ini yang dihitung adalah elektroniknya yaitu di ring yang sebelah sini nah gitu jadi yang dihitung adalah jumlahnya data dari elektronik oke ikut kurung dan enter oke cara yang sama kita terapkan ke atk dan peralatan rt oke kita langsung aja sum if kita masukkan ringnya kemudian koma kemudian sini atk atk dan koma dengan ringnya ini untuk kurung dan enter lanjut peralatan rt sama dengan sum if ush kurung buka ring dari kriterianya dulu kriterianya apa peralatan rt oke ini peralatan rumah tangga teman-teman saya singkat aja kemudian jumlahnya yang dihitung oke itu teman-teman jadi itu adalah penjelasan dari fungsi sum if yang menggunakan sum ring oke kita masuk lagi ke contoh yang keempat oke disini contoh keempat saya buat agak lebih rumit biar teman-teman lebih paham tentang fungsi sum if ini oke disini kita suruh menghitung kertas folio pensil ballpoint pensil 2b dan 3b dan folio ah ya itu dah kita suruh menghitung kertas folio sedangkan disini kertas folio disini ada embel-embelnya 80 gram 75 gram 70 gram dan warna oke kalau kayak gini kita bisa menggunakan rumus teks rumus teks itu bisa pakai nanda-pintang tanda-tanya dan semacamnya ada nanda-dan dan seterusnya oke kita mulai hitung sama dengan ini sama dengan rumus yang di sit ketiga tadi ya di contoh yang kedua jadi kita pakai ring ring dari kiterianya kita masukkan kiterianya ingat disini yang diminta adalah kertas folio jadi yang ada tulisan folio saja yang akan di jumlahkan atau dihitung maka teman-teman kita akan menggunakan tanda bintang sorry bintang kemudian disini folio bintang lagi tanda petik oke bintang ini maksudnya depannya itu ada teks belakangnya itu ada teks jadi bintang ini sebagai pengganti jadi maksudnya bintang folio bintang itu menghitung jumlah kriteria dengan ada kata folio di tengah-tengahnya nah kayak gitu teman-teman kemudian koma kemudian disini ringnya kalau sudah tutup turun dan enter oke disini ada 292.500 jadi ini kalau dihitung semua totalnya sekian ada folionya oke kemudian ada pensil pensil ada di depan tidak ada di tengah jadi caranya sama dengan sum if kurung buka ring kriterianya kita masukkan kriterianya kriterianya tanda petik pensil bintang oke paham ya teman-teman tanda petik pensil bintang tanda petik artinya setelah pensil ada text pokoknya depannya pensil gitu aja intinya seperti itu teman-teman kemudian ring sum ringnya yang mau dijumulkan tutup 13.000 ya teman-teman oke kita coba hitung 7.500 2.500 sama 3.000 oke benar 13.000 sekarang ballpoint oke untuk ballpoint ini sama dengan pensil ya cara ngitungnya ini kemudian tanda petik ballpoint kasih bintang eh sorry tanda petik koma kemudian sum ring tutup kurung dan enter oke sekarang pensil 2b dan 3b saja kalau kita terapkan fungsi yang ini yang menggunakan pensil bintang berarti semua pensil yang ada kata pensilnya akan dimasukkan yang penting pensilnya itu kata pensilnya ada di depan oke tapi fungsi itu tidak bisa diterapkan disini karena warna ini pensilnya juga di depan sedangkan yang disuruh hitung adalah 2b dan 3b sama dengan fungsi bintang ada fungsi tes lagi yaitu menggunakan tanda tanya satu tanda tanya itu mewakili satu karakter jadi kayak gini berapa saja teman-teman sama dengan sum if gulung buka kita masukkan ring kriterianya kemudian kriterianya apa ingat selalu di awal dengan tanggal petik kita ketikkan pensil kemudian tanda tanya sebanyak karakter dari 2b dan 3b ingat spasi dihitung satu karakter jadi dari pensil ke 2b sama 3b itu banyaknya 3 karakter jadi kita masukkan tanda tanya sebanyak 3 kali menutup kurung eh tanda petik 2 lagi koma menutup kurung dan enter jadi yang dihitung hanya pensil 2b dan 3b karena hanya 3 karakter di belakang kata pensil sedangkan warna ini lebih dari 3 karakter makanya tidak dihitung oke penerapannya folio 80 75 dan 70 gram itu sama dengan pensil 2b dan 3b teman-teman oke kita langsung aja sum if kolom buka rank kriterianya koma kemudian kriterianya kemudian dikasih kat bintang kemudian disini karena folio di tengah ya teman-teman folio kata folio di tengah di depannya ada kata kertas folio di tengah kemudian kita hitung dari folio ini ke 80 sampai gram ini ada 1,2,3,4,5,6 oke 6 karakter jadi tanya-tanya adalah sebanyak 6 5 6 tanda-tik lagi koma yang mau dihitung oke enter oke ini tinggal kita ubah ke counting counting countingnya ini masih dollar kita kasih dulu counting kita ganti ke rupiah Indonesia oke selesai itu penjelasan dari fungsi sum if sama contohnya sekarang bagaimana penerapan fungsi sum if di soal tes oke ini saya sudah punya soal tes mungkin teman-teman sudah ngerti ya cara mengerjakannya oke disini ada kode kemudian ada nama barang jumlah harga total oke disini nama barang menggunakan fill up oke untuk menjelaskan fill up jumlah menggunakan rack kemudian harga menggunakan fill up juga dan total harga sama dengan jumlah dikalikan harganya oke berarti di tes ini teman-teman belajar tentang fill up fungsi rack sama fungsi separator matematika yaitu per k lia teman-teman juga belajar tentang con if lagi selain sub if yang sudah saya jelaskan di awal oke kita teman-teman langsung saja sambil mengerjakan saya sambil menjelaskan oke yang disini untuk nama barang disuruh menggunakan fungsi fill up jadi sama dengan fill up kurung buka look up value-nya oke look up value-nya ingat perhatikan kode yang disini dengan kode yang disini beda teman-teman paham ya kode yang disini dengan kode yang disini beda yang sama hanya karakter pertama dari kode yang ada di tabel laporan penjualan barang ini jadi disini kita harus menggambungkan dengan fungsi left left ini di klik karena cuma karakter pertama jadi hanya satu karakter saja oke paham ya teman-teman oke itu look up value-nya sekarang ke tabel re-nya ingat tabel re-nya selalu gunakan tombol f4 untuk mengunci atau menggunakan fungsi absolutnya sekarang kolom index number-nya oke kolom keberapa nama barang dari tabel acuan yang kita blok kita ngebloknya dari kabel ini dari kolom ini teman-teman nama barang berarti ada di kolom kedua jadi kita dengan dua kemudian disini oke untuk ini saya sudah menjelaskan di tutorial sebelumnya untuk lebih tahu penerapan fungsi true sama false silakan teman-teman bisa lihat video tutorialnya di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video kali ini oke kita pilih yang false kemudian tutup kurung dan enter oke ini tinggal di copy aja oke sekarang jumlahnya jumlahnya menggunakan fungsi right oke ingat teman-teman kode ini kita mengambil jumlah itu dari kode kode ini adalah karakter jadi hasilnya nanti pada saat kita potong right maka hasilnya adalah karakter bukan angka lagi agak berubah angka berarti kita memasukkan rumus baru yaitu value value itu fungsinya adalah merubah karakter angka jadi karakter yang bentuknya angka menjadi bentuk numerik atau angka utuh seperti itu jadi sama dengan jadi saya tidak langsung gunakan right saya akan gunakan value dulu baru disini right jadi value ini akan mengkonversi karakter ke angka secara utuh right ini oh berarti ada 2 untuk kurung untuk kurung lagi enter oke ini teman jadi kalau ini generalnya karena sudah angka utuh jadi dia sebelah kanan seandainya saya tidak menggunakan value value nya saya hapus oke teman teman oke value nya saya hapus saya hapus saja value nya ini misal saya tidak menggunakan value maka hasilnya seperti ini oke jadi teman teman bisa lihat antara yang menggunakan value dan tidak menggunakan value bisa teman teman lihat bedanya ini karena sudah terindikasi karakter jadi dia rata kiri kalau angka di excel itu pasti rata kanan oke oke teman teman bertanya sama saja tinggal dirubah ke alikman rack nya jadi dia tinggal dirubah jadi kanan pada saat dijumlahkan atau dikalikan itu tidak ada masalah tapi akan bermasalah jika angka tersebut kita masukkan ke fungsi logika maka itu akan jadi bermasalah kalau teman tidak tahu asal usul angka tersebut kalau angkanya itu murni angka tidak ada masalah pada saat kita masukkan fungsi logika tapi kalau bukan murni angka itu kalau tidak tahu asal usulnya akan jadi masalah sebaiknya kita gunakan fungsi value sebelum rack sedangkan untuk harga itu menggunakan fungsi vlookup dengan melihat nama barang saja teman teman kita kalau pakai ini kita pakai rumus rack lagi lama jadi kita langsung disini aja vlookup kurung buka vlookup value kita lihat nama barang aja yang jadi lookup value adalah nama barang berarti kita ngeblok dari nama barang jangan dari kode lagi tekan f4 kolom kedua disini false kemudian enter keyboard keyboard sama ya oh sorry teman ingat yang saya blok disini ternyata saya blok ternyata disini ada tiga kolom c d e jadi musim ini jadi satu tapi ini ada tiga kolom berarti ini bukan kolom kedua tapi kolom ketiga oke jadi itu ya teman-teman jadi kalau soal tes itu kadang-kadang menipu seperti ini jadi alangkah banyak kalau teman-teman lebih teliti lagi oke untuk angkanya saya gunakan number aja separatornya oke oke kayaknya enggak etis ya kalau harga menggunakan enggak ada kata rupiahnya pakai accounting aja kan rupiah oke menerbiak oke sip mungkin ini kita setelah kan disini juga oke sedangkan harga tinggal mengalihkan saja sama dengan harga digalihkan jumlahnya dan itu oke sekarang kita masuk ke yang saya jelaskan tadi yaitu keintinya yaitu fungsi sum if yang disitu adalah keyboard mouse dan festis teman-teman oke teman-teman sambil lihat video ini mungkin sebaiknya teman-teman buka-buka excel-nya sambil belajar bareng gini oke oke disini aja sama dengan sum if gurung buka kriteria ringnya oke koma kriterianya saya klik aja disini kanan disini ada tulisan keyboard jadi saya gak perlu ngetik-ngetik lagi yang penting tulisan disini sama disini sama struktur katanya oke dan koma yang mau di ini dihitung jumlahnya apa harganya ya mungkin sum if kita akan menghitung total harganya aja kalau diminta harganya oke kita enter oke ini ya jadi enaknya kalau kita pakai kayak tadi itu cuma masalahnya ada satu sebenarnya ini bisa kita copy tapi kalau kita copy langsung nanti yang disini nanti gak akur teman-teman karena ini akan bergeser satu baris ini jadi C6 dimulainya dari C6 bukan C4 seperti ini lagi ini akan berakibat fatal jadi saya akan gunakan biar lebih cepat mengerjakan ini tips mengerjakan soal seperti ini kalau pengen cepat asalkan seperti ini benarnya sama dengan sum if kurung buka ringnya ini kita kunci jadi biar gak pindah-pindah koma keyboard ini gak bisa kita kunci gak bisa di copy kemudian harga totalnya juga kita kunci kemudian untuk kurung dan enter harganya sama tapi bisa di copy oke ini bisa di copy teman-teman jadi itu fredis besar itu oke kita terapkan format penter disini oke 8.500 oke kita coba manual ya teman-teman kita untuk keyboard mungkin benar 8.500 mouse 3.750 1.250 ditambah 2.500 3.750 fredis 1.125 cuma 1 oke benar sekarang conif berarti banyaknya data kalau kalau conif itu banyaknya data atau banyaknya barang oke jadi sama dengan conif kurung buka ring bisa kunci aja teman-teman biar saya bisa copy aja oke saya lebih suka menggunakan kunci-kunci seperti ini teman-teman maksudnya kriterianya adalah keyboard oke kurung dan enter jadi pengen keyboard 3 tinggal di copy aja oke sekian selesai oke ini tipsnya teman-teman biar cepat ngerjakannya gitu jadi kalau teman-teman dapat tes seperti ini kalau kuliah di komputer cara ini mungkin bisa dipraktekkan oke sekian dari saya teman-teman untuk tutorial tentang some if sama contohnya sama juga penerapannya di soal tes kerja ini adalah soal tes kerja kalau teman-teman kerja ada tes komputer tentang some if mungkin ya mirip-mirip seperti ini oke teman-teman sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya jangan lupa teman-teman bagi yang belum subscribe dukung channel ini dengan cara klik subscribe channel ini kemudian nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan info-info terbaru atau tutorial terbaru dari channel ini sekian dari saya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati